Intro Kearifan lokal Pancasila Banyak nilai yang dikatakan bahwa Pancasila bersumber dari nilai-nilai bangsa ini Tetapi tidak pernah mewujud secara ekspresif nilai seperti apa Yang harus diungkap dari Pancasila Terutama yang terkait dengan kearifan lokal Nah, kearifan lokal merupakan bagian dari budaya Suatu masyarakat yang tidak dapat dipisahkan dari bahasa masyarakat itu sendiri Kearifan lokal atau lokal minister Biasanya diwariskan secara turun-temenun Dari satu generasi ke generasi melalui cerita Cerita mulut-mulut melalui yang disebut dengan oral history Kearifan lokal ada dalam cerita rakyat Dari bahasa, lagu, permainan rakyat, tradisi-tradisi yang ada yang hidup di rakyat Kearifan lokal sebagai suatu pengetahuan Yang ditemukan oleh masyarakat lokal tertentu Melalui kumpulan pengalaman dan mencoba untuk diintegrasikan dengan pemahaman terhadap budaya dan keadaan alam sesuatu pengetahuan Demikian juga Pancasila yang menjadi dasar negara Republik Indonesia Dikali dan berakar pada kalipan lokal masyarakat Indonesia Pancasila menjadi dasar negara Republik Indonesia sebenarnya melalui proses yang sangat panjang Tidak hanya dibahas pada saat sedang BPUPKI Tanggal 29 sampai 1 Juni 1945 Tetapi jauh ke belakang ketika Soekarno dibuang ke ND Di ND itulah Soekarno mempelajari tentang nilai-nilai kearifan lokal bangsa Indonesia Dengan demikian dia menemukan nilai-nilai itu yang bisa menjadi bahan untuk pembentukan atau nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila Oleh sebab itu untuk membahas jati diri Pancasila harus dimulai dari kehidupan Soekarno di ND Dan juga harus menggali kearifan lokal Pancasila Kearifan lokal ialah filsafat yang hidup di dalam hati masyarakat Dalam bentuk kebijaksanaan akan kehidupan Way of life, ritus-ritus adat dan sejenisnya Kearifan lokal merupakan produk berapa-berapa yang melukiskan kedalaman batin manusia Dan keluasan relasionalitas, keluruan relasionalitas hidupnya dengan Tuhan Kearifan lokal memiliki kedalaman dan cetusan nyata yang indah Dalam bentuk relasi dengan Tuhan atau konsep tentang Tuhan Relasi dengan alam atau dunia relasi dengan sesamanya dan hidup bersama Kearifan lokal menunjukkan bagaimana manusia tumbuh dan berkembang Bagaimana pengertian tentang kebersatuan dihayati, ditata dan dihidupi Bagaimana kebersamaan dalam hikmat dan kebijaksanaan Dan bagaimana gambaran mengenai keadilan diwujud nyatakan dalam kehidupan bersama Kearifan lokal tersembunyi dalam tradisi hidup sehari-hari Dalam mitologi, dalam sastra yang indah Dan dalam bentuk ritual penghormatan atau upacara adat Dalam wujud nilai simbolik Dalam bahasa dan kebudayaan senian Serta kehidupan lokalitas yang sangat indah Kearifan lokal memiliki karakter yang lekat dengan lokus Yang ditarik adjektif lokal Yang berkaitan dengan tempat Dalam filsafat tidak sekedar mengatakan sudut pandang geografis Kehidupan manusia yang berkaitan dengan konsep tempat Melainkan wilayah Tempat tinggal di suatu wilayah tidak hanya berubah dataran Atau pegunungan Atau pinggiran pantai Atau hutan, sawah Melainkan suatu kebijaksanaan yang khas Kebiasaan berupa produk tempat dia bertumbuh dan berkembang Jadi relasionalitas manusia dengan alam Relasionalitas manusia dengan Tuhan Dan merupakan lokalitas juga yang memasukkan relasionalitas manusia dengan Tuhannya Untuk mengatasi hidup dan kehidupan bersama dengan sesama Relasionalitas merupakan serangga relasi sehari-hari manusia yang berlangsung dalam Setusan kesadaran yang mendalam Masyarakat yang tinggal di pulau-pulau kecil misalnya Pemiliki kesadaran yang mendalam akan bagaimana kepemilikan tanah diatur Sehingga muncul kearifan-kearifannya Menegak monopo Disinilah letak keadilan bersama Untuk bisa hidup, menghidupi sesama Dalam setiap kearifan lokal Nilai Pancasila Dari 5 sila itu Tentu terdapat dalam kearifan-kearifan itu Hampir tidak mungkin Membapukan suatu makna yang sudah selesai Tentang ketuhanan Tidak mungkin direduksi dalam satu prasel yang selesai tuntas Namun setiap kali selalu berkembang Bagaimana ketuhanan Menghidupi Ketuhanan menciwai di roh bagi kehidupan Kemanusiaan Dan ketuhanan ini merupakan konsep yang menghidupi Sila-sila berikutnya Yaitu sila kemanusiaan, sila persatuan, kerakyatan, dan keadilan Dengan demikian Tidak mungkin Sekelompok masyarakat selalu memperhatikan persatuan Tetapi tidak melupakan ketuhanan Jadi ketuhanan selalu menjadi dasar Untuk bisa hidup Menjadi manusia yang mempunyai rasa kemanusiaan Manusia yang selalu bersatu dengan sesamanya Manusia yang selalu memperdulikan sesamanya Dan bersikap adil Semuanya itu berdasarkan ketuhanan Maka yang bisa kita tuliskan mengenai Pancasila Konteks kebijakanan lokal Konteks kearifan lokal Ialah dress Berupa pluralitas jejak Perjalanan Aneka narasi kehidupan Tradisi Itu menjadi semacam Kehidupan yang menghidupi Sebagai contoh Dalam tradisi petani Jawa Ada yang disebut miwit Mewit Mewit adalah sebuah upacara Permulaan Untuk memanen Padi Mewit merupakan ungkapan syukur kepada Tuhan Melalui simboli Dalam bentuk Pemujaan kepada Dewi Sri Dari Dari kesyukuran Pemuja Dewi Sri Bersyukur Pada Tuhan Ada ungkapan syukur Pada sesama Dalam bentuk Kemanusiaan Dalam bentuk Persahuan Dan juga Kebersamaan dalam keadaan Disinilah Nilai-nilai Pancasila Sangat dipengaruhi Sangat dipengaruhi Oleh nilai-nilai Kearifuan lokal Yang berkembang Dalam kehidupan Suku-suku Masyarakat di Indonesia Masing-masing suku Di Indonesia Memiliki cerita rakyat sendiri Cerita itu sendiri Sebenarnya adalah Ungkapan nilai Yang dikembangkan Untuk kehidupan masyarakat Supaya sejahtera Dan semuanya berisi Tentang nilai-nilai kehidupan Salah satu kajian Yang dilakukan oleh Soekarno Ketika dibuang Oleh Belanda Ke Indi Adalah Mengkaji nilai-nilai Yang terdapat Dalam cerita-cerita rakyat Disinilah Soekarno Menemukan nilai-nilai Yang akhirnya Dirumuskan Menjadi nilai-nilai Dalam Pancasila Yang diungkapkan Dipidatukan Pada waktu sidang BPUPKI Tanggal 29 Mei Sampai 1 Juni 1945 Dengan demikian Menjadi benar Bahwa Nilai-nilai dalam Pancasila Digali Dari kehidupan Kearifan lokal Bangsa ini Justru Disinilah Nilai-nilai Pancasila Menjadi sangat kuat Karena asal dari Pribadi Bangsa ini Berita sesuatu Dari Tuan 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 Terima kasih.